Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil pertandingan Liga Italia semalam AS Roma menjamu Udinese pada pertandingan pekan kelima Liga Italia musim ini di Stadion Olimpico Tuan rumah tampil mendominasi soal penguasaan bola sejak awal pertandingan Meski menguasai jalannya laga, akan tetapi skuad asuan Jose Mourinho hanya menang tipis dengan skor 1-0 Satu-satunya gol di laga itu dicetak oleh Temi Abraham Berkat hasil ini, AS Roma menempati urutan keempat klasmen sementara Serie A Pada pertandingan lainnya, Napoli sukses mempermalukan Sampdoria dengan skor telak 4-0 Napoli pun kini menggeser Inter Milan sebagai pemuncak klasmen sementara Liga Italia Mereka sukses mengumpulkan 15 poin dan tidak terkalahkan dari 5 pertandingan Barcelona kembali gagal raih kemenangan di La Liga Barcelona berhadapan dengan Cadiz dalam jurnada ke-6 Liga Spanyol pada Kamis dini hari tadi Bertamu ke markas Cadiz, Barcelona terpaksa mengakhiri laga dengan hasil imbang 0-0 Padahal, Barcelona datang ke markas Cadiz dengan misi meraih kemenangan Seperti diketahui, Blaugrana bertekad mengakhiri rentetan hasil buruk pada dua laga terakhir di semua ajang Adapun laga ini diwarnai dengan pengusiran Franky Dion Barcelona terpaksa bermain dengan 10 orang pada babak kedua karena Franky Dion mendapatkan kartu merah Dengan hasil ini, skuad asuan Ronald Koeman pun tertahan di peringkat ke-7 klasmen Mereka berjarak 7 poin dari Real Madrid yang memuncaki klasmen sementara La Liga Loris Karius jadi incaran klub raksasa asal Swiss Loris Karius masuk ke dalam daftar 27 pemain Liverpool yang bertanding di musim ini Namun, penjaga gawang berusia 28 tahun itu menjadi keeper ke-4 deraj di bawah asuan Jurgen Klopp Kondisi tersebut jelas bukan sesuatu yang menguntungkan untuk karir Loris Karius Terlebih, ia tidak mendapatkan tawaran dari klub manapun sepanjang bursa musim panas lalu Kontrak Karius di Anfield sendiri akan habis pada musim panas 2022 Liverpool kabarnya bersedia melepas penjaga gawangnya itu sebelum kontraknya berakhir demi mengurangi beban gaji Melansir laporan Bild, Karius tengah bersiap meninggalkan Liverpool di bursa musim dingin mendatang Ia disebut-sebut akan bergabung dengan FC Basel dari Swiss Manchester United siap lepas Anthony Martial di Januari Anthony Martial sebenarnya sudah cukup lama membela setan merah Ia direkrut dari AS Monaco di tahun 2015 silam 6 tahun berlalu, performa Martial masih jauh dari kata memuaskan Malah sejak musim lalu, Martial sudah minim kontribusi untuk setan merah Kini, The Telegraph mengklaim bahwa Martial berpotensi akan dilepas di bursa transfer Januari nanti Menurut laporan itu, tim pelatih Manchester United sudah mulai kehabisan kesabaran dengan Martial Sebab, meski sering bermain, sang striker performanya tak kunjung membaik Martial sendiri berpotensi pindah ke Spanyol pada Januari mendatang Pasalnya, Barcelona belakangan ini kerap dirumorkan tertarik untuk mengamankan jasa sang striker Pevel Nedved indikasikan nego kontrak Dybala hampir selesai Paulo Dybala saat ini menjadi salah satu pemain andalan Juventus Penyerang asal Argentina itu menjadi tulang punggung lini serang sinyonya tua pasca kepergian Cristiano Ronaldo Pihak Juventus sendiri diketahui tengah menggelar negosiasi dengan agen Dybala terkait kontrak baru Namun sejauh ini, informasi terkait situasi negosiasi itu masih cukup simpang siur Namun, Pevel Nedved baru-baru ini memberikan keterangan mengenai hal tersebut Ia membenarkan bahwa saat ini manajemen Juventus tengah mengupayakan kontrak baru Dybala Lebih lanjut, Nedved memastikan bahwa proses negosiasi dengan agen Dybala berjalan dengan lancar Ia optimis bahwa kedua pihak bisa saling mencapai kesepakatan dalam waktu dekat ini Jose Mourinho tak terkalahkan di 41 laga kandang seri A Jose Mourinho memimpin AS Roma saat meladeni tantangan Udinese dalam lanjutan Liga Italia dini hari tadi Roma pun berhasil membawa kemenangan berkat gol tunggal Temi Abraham di menit ke-36 Berkat hasil ini, Roma kembali ke papan atas klasmen sementara Liga Italia Mereka menempati peringkat ke-4 dengan 12 poin dan tertinggal 3 poin dari Napoli di puncak klasmen Selain itu, kemenangan ini membuat Mourinho sudah tidak terkalahkan di 41 pertandingan kandang seri A Ia menyamai rekor Allegri saat menangani Juventus di tahun 2015 hingga 2017 Mourinho sendiri mencapainya dengan membawa Roma memenangi 3 laga kandang pertamanya di musim ini Sementara 38 pertandingan lainnya terjadi ketika ia masih menukangi Inter Milan Real Madrid ingin bajak tren Alexander-Arnold dari Liverpool Sosok tren Alexander-Arnold memang naik daun bersama Liverpool Ia merupakan pemain didikan asli Akademi Liverpool yang berhasil menembus tim utama Dreads Dan menjadi starter utama Alexander-Arnold sendiri disebut-sebut sebagai salah satu bekanan terbaik di Inggris saat ini Arnold sangat berbahaya saat membantu serangan dan memiliki ekskusi bola mati yang sangat bagus Kini, Liverpool Ico mengklaim bahwa performa apik sang bek ternyata diamati oleh Real Madrid Los Blancos dilaporkan ingin mendatangkan sang bek di musim panas tahun depan Real Madrid memang ingin mendatangkan bekanan baru untuk memperkuat tim mereka Hal ini dikarenakan mereka hanya memiliki Daniel Carvajal sebagai bekanan murni di tim mereka Antonio Conte tak tertarik melatih dalam waktu dekat Barcelona dan Arsenal adalah dua klub papan atas yang paling mungkin melakukan pergantian pelatih di tengah musim ini Bahkan, beberapa laporan menyebutkan bahwa mereka sedang mengincar Antonio Conte Namun, rumor itu kemudian dibantah oleh jurnalis kenamaan Italia Fabrizio Romano Ia mengatakan jika Conte belum tertarik menerima tawaran paling tidak sampai dengan awal musim depan Dalam perjalanan karirnya, Conte memang hampir tidak pernah menerima tawaran dari klub lain ketika musim sedang berjalan Ia lebih senang membangun tim aswanya sebelum kompetisi berlangsung Selain itu, Fabrizio Romano juga menegaskan bahwa Andrea Pirlo belum menerima panggilan dari Barcelona Seperti diketahui, Pirlo menjadi salah satu kandidat pengganti Ronald Koeman Bursa transfer musim panas memang sudah berakhir Akan tetapi, rumor transfer mengenai para pemain masih muncul ke permukaan Belakangan ini, nama Federico Chiesa cukup sering disebut oleh media Kini, Calcio Mercato mengabarkan bahwa pemain 23 tahun itu masuk dalam pantauan Borussia Dortmund Ia digadang-gadang sebagai calon pengganti Erling Haaland di tahun 2022 mendatang Seperti yang diketahui, Haaland diminati oleh banyak klub papan atas Eropa Apalagi di musim panas nanti, pemain asal Norwegia tersebut bisa direkrut dengan harga 75 juta euro saja Itulah mengapa Dortmund harus segera mencari sosok penggantinya Meski begitu, manajemen Juventus dikabarkan enggan melepas sang penyerang dengan harga di bawah 116 juta euro Neymar Graham melihat pemain Lyon di kartu kuning usai pamer skill Pertandingan antara Lyon melawan Troyes pada kamis dini hari tadi Diwarnai dengan aksi pamer skill oleh Pakketa di menit-menit akhir Momen itu terjadi saat sang playmaker dihadang pemain Troyes Saat berusaha melewatinya, Pakketa membuat aksi rainbow flick Gelandang asal Brazil itu berusaha mengangkat bola dengan tumit kakinya dari belakang ke depan melewati sang pemain Momen itu kemudian dianggap sebagai pelanggaran dan Wasid Stefani memberi Pakketa kartu kuning Keputusan sang Wasid rupanya ikut menarik perhatian dari Neymar Junior Ia menilai kartu kuning tersebut adalah hal yang menyedihkan Neymar sendiri pernah terkena hukuman serupa pada musim lalu Sehingga ia tahu betul betapa tidak adilnya sanksi tersebut Lawan Brentford Roberto Firmino siap comeback Roberto Firmino belum pernah kembali terlihat di lapangan sejak akhir bulan Agustus kemarin Ia selalu absen dari pertandingan Liverpool Usai menghadapi Chelsea dalam ajang Premier League Firmino sendiri hanya bermain selama 43 menit di pertandingan tersebut Ia digantikan oleh Diogo Jota karena mengalami cadera hamstring Yang membuat dirinya harus menepi selama beberapa pekan Firmino pun harus melewatkan 4 pertandingan Liverpool karena cadera itu Kini, manager Liverpool Jurgen Klopp memberikan kabar baik terkait kondisi Firmino jelang menghadapi Brentford Ia mengatakan bahwa Firmino sudah kembali berlatih bersama squad The Reds belakangan ini Namun, Klopp belum bisa menjamin jika sang striker akan tampil sejak menit awal Bursa transfer musim panas 2021-2022 memang telah resmi berakhir pada awal September lalu Namun, manajemen Barcelona nampaknya masih aktif dalam melakukan belanja pemain baru Pada Kamis waktu setempat, Barcelona mengumumkan perampungan transfer Emre Demir dari Kai Serispur Nilai transfer yang disepakati oleh kedua tim dikabarkan mencapai 2 juta euro Meski begitu, pihak Barcelona memiliki keyakinan tinggi terhadap potensi sang pemain Hal itu terlihat dari kontrak yang berlaku hingga tahun 2027 ditambah klausul pembelian sebesar 400 juta euro Namun, Demir diketahui baru akan pindah ke Camp Nou pada musim panas tahun 2022 mendatang Begitu tiba dari Turki, sang pemain akan didelegasikan memperkuat Barcelona B